selamat menikmati selamat menikmati secara tidak langsung dimana 1 unit mata uang lokal negara tersebut dinyatakan dalam unit valut asing berarti 1 rupiah sama dengan 1 per 10 ribu USD atau 1 rupiah sama dengan 0,0001 USD ini indirect quotation jadi tiap penulisan itu ada maknanya, ada caranya lalu ada European quotation yang menyatakan 1 unit valuta US dollar dalam unit valuta asing lainnya contoh di Indonesia 1 USD sama dengan 120 yen Jepang ini European quotation jadi 1 unit USD dinyatakan dalam valuta asing lainnya bukan rupiah tapi dalam valuta asing lainnya lalu ada American quotation yang menyatakan 1 unit valuta asing dalam dolar ini kebalikannya jadi kalau tadi 1 USD sama dengan 120 yen Jepang kalau American quotation yang Jepangnya di depan 1 yen Jepang itu sama dengan berapa sama dengan 0,0083 USD misalnya seperti itu ini cara penulisannya ada istilahnya jadi ada maknanya kita masuk ke buku mutasi atau buku kontrol UKA UKA itu adalah uang kertas asing dan TC atau traveler check check untuk berjalanan atau berpergian untuk memudahkan dibandingkan membawa uang tunai menurut surat edaran OJK 2017 kegunaan buku mutasi UKA dan TC adalah untuk mengetahui jumlah saldo awal pembelian penjualan atau pencairan dan jumlah saldo akhir dari UKA dan TC jadi juga ada memanfaat dari buku kontrol UKA dan TC itu mengetahui saldo awalnya juga pembeliannya penjualan atau pencairannya dan saldo akhirnya nah untuk lebih memudahkan pengurusan buku mutasi itu biasanya juga diadakan dalam bentuk kartu jadi sama mirip dengan kalau di perusahaan dagang itu kartu persediaan jadi setiap harinya dicatat keluar masuknya belinya jualnya nah bagaimana cara pencatatan buku mutasi UKA itu nah masing-masing jenis mata uang UKA dan TC dibuatkan kartunya secara terpisah jadi kalau bank kita menjual atau membeli valuta asing berbagai jenis maka US dollar dibuatkan buku mutasinya sendiri lalu kita misalnya menjual atau membeli Hong Kong dollar maka dibuatkan kartunya sendiri jadi secara terpisah tiap mata uang atau TC ya pada awal bulan atau tahun buku dicatat saldo awalnya yang diambil dari saldo akhir periode sebelumnya jadi kalau kita buat buku kontrolnya setiap bulan maka saldo akhir bulan sebelumnya itu adalah menjadi saldo awal bulan yang sekarang lalu selama tahun buku berjalan pembelian dicatat untuk pembelian UKA dan TC dan penjualan dicatat untuk penjualan UKA pencairan itu dicatat untuk TC jadi penjualan atau pencairan itu sama cuman kalau penjualan itu untuk uang kertas kalau pencairan itu untuk TC nah pada akhir bulan atau tahun baru dicatat saldo akhir UKA dan TC nah ini contoh bentuk buku mutasi TC nya ya jadi masing-masing buku mutasi TC sendiri buku mutasi UKA sendiri nanti di atas bisa ditulis TC nya dalam bentuk valuta asing apa nah lalu berikutnya ini contoh bentuk buku mutasi TC nya ada tanggal keterangan pembelian pencairan tadi TC itu pencairan ya bukan penjualan lalu ada saldo TC ada kurs rata-rata ada saldo dalam rupiah nah pembelian ini TC nya berapa lembar kurs nya berapa saat itu nah kalau dirupiahkan menjadi berapa pencairannya juga berapa lembar kurs nya berapa rupiahnya berapa ya ya saldo akhirnya nah ini buku mutasi UKA sama ya hanya beda di sini saja karena tidak ada pencairan tapi ada penjualan ya sama cara pencetatan juga sama nah keterangannya saldo UKA atau TC diisi dengan saldo UKA sebelumnya atau bulan sebelumnya jadi di sini jadi di sini saldo UKA di sini itu diambil dari saldo terakhir bulan kemarin ya menjadi saldo awal bulan yang sekarang lalu saldo rupiah diisi dengan saldo akhir rupiah bulan sebelumnya nah jadi saldo rupiah ini diisi dengan saldo rupiah bulan sebelumnya saldo akhir bulan sebelumnya ya bulan kemarin kita pindahkan lagi ke sini nah pembelian UKA diisi dengan saldo pembelian yang ditransaksikan nah ini pembelian berapa yang dibeli UKA nya kursnya berapa saat pembelian dan dikalikan rupiahnya menjadi berapa penjualan juga sama nah kurs rata-rata pada saldo akhir UKA diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut kurs rata-ratanya saldo awal ditambah pembelian ya saldo awal rupiah ditambah pembelian rupiah dibagi saldo awal UKA ditambah penjualan UKA nah nanti akan didapat kurs rata-rata pada saldo akhir nah nanti di sini ada saldo akhir berapa lalu kita cari kurs rata-ratanya ya karena nanti kan setelah kita satu bulan full kita akan mengetahui saldo awalnya ada pembelian totalnya ada saldo awal UKA ada penjualan UKA ada jadi di sini nanti akan pada akhir bulan akan diketahui di sini semua baru kita bisa menghitung kurs rata-ratanya berapa nah kurs rata-rata ini akan menjadi untuk perhitungan saldo rupiah untuk awal bulan berikutnya menjadi saldo awal bulan berikutnya contohnya misalnya transaksi padang bank devisa bank jaya cabang depok ada tanggal 1 April saldo awalnya itu ada UKA dia punya UKA 50 ribu nah asumsinya kurs rata-rata bulan kemarin itu dalam 14 ribu jadi kalau dirupiakan menjadi 700 juta lalu juga ada USD TC dalam untuk TC 50 ribu asumsi kurs rata-rata bulan kemarin itu adalah 14 ribu jadi 700 juta nah transaksi tanggal 1 April PT Merapi membeli valuta asing senilai 2 ribu USD dengan mendebet giro ya pada saat itu kursnya adalah 1 USD itu 14.150 kurs belinya kurs jualnya 14.190 kita bank devisa posisinya nah PT Merapi membeli valuta asing USD ke kita nah berarti kita menjual maka pakailah kurs jual 2 ribu dikali kurs jual sama dengan 28.380.000 lalu 28.380.000 nah kita buat jurnalnya terlebih dahulu dengan cara apa membayarnya si PT Merapi dengan mendebet giro-nya giro rupiah berarti giro rupiah PT Merapi berkurang 28.380.000 RPP IDR-nya 28.380.000 nah RPP USD-nya 2.000 kas kita dalam bentuk valuta asing USD berkurang 2.000 ya karena kita berikan kepada PT Merapi atau kita jual kepada PT Merapi ini jurnal untuk transaksi nomor 1 lalu bagaimana kita masukkan ke dalam buku kontrolnya nah seperti ini kita masukkan dulu saldo awalnya tadi untuk uang kertas asing USD dia ada 50.000 asumsinya kurs rata-ratanya 14.000 jadi saldo akhirnya 700 juta di tanggal 1 April ada penjualan yang tadi 2.000 USD dengan kurs 14.190 kita kalikan 28.380.000 tadinya saldo UKA kita 50.000 dikurangin 2.000 karena sudah kita jual menjadi sisanya 48.000 ya begitu ini biarkan kosong karena nanti akan diketahui ketika di saldo akhir ya nah lanjut lagi ke transaksi